Oke kali ini kita akan membahas materi untuk persiapan KSM ya Nah ini kita mulai dulu pada materi yang pertama yaitu besaran fisika dan pengukurannya Nah besaran fisika dan pengukurannya ini sudah kalian pelajari waktu kelas 7 Jadi ada 2 besaran, ada yang namanya besaran pokok dan ada yang namanya besaran turunan Nah besaran pokok itu adalah besaran yang dia berdiri sendiri dan tidak diturunkan dari besaran-besaran yang lain Contohnya itu ada 7 Nah kalau disingkat agar lebih mudah dalam menghafalnya itu adalah jiwa SMP Saya tuliskan dulu Nah ini jiwa SMP J nya itu adalah jumlah Z J nya itu adalah jumlah Z Kemudian I nya itu adalah intensitas cahaya W itu adalah waktu Kemudian A itu adalah arus listrik S nya itu adalah suhu M nya itu adalah masa Dan P itu adalah panjang Jadi besaran pokok ada 7 Kalau disingkat namanya itu adalah jiwa SMP Nah selain jiwa SMP atau selain 7 besaran pokok ini Berarti dia masuk ke dalam besaran turunan Nah perlu diperhatikan juga antara besaran dengan satuannya Kalau panjang satuannya itu adalah meter Kemudian dimensi Jadi dimensi ini adalah materi tambahan untuk KSN Ini belum dipelajari waktu kelas 7 ya Tapi ini adalah materi tambahan yang bisa jadi nanti ikut diujikan pada KSN nanti Kalau panjang dimensinya itu adalah L Kemudian kalau masa Nah itu dimensinya adalah M dan seterusnya Nah untuk tabel ini perlu diperhatikan dan Kalau bisa diperhatikan dan dicermati Kita masuk dulu ke cara untuk menentukan dimensi dari besaran ya Nah misalnya itu adalah Contohnya itu adalah percepatan Percepatan itu Satuannya Eh rumusnya itu adalah kecepatan dibagi waktu Nah contohnya itu adalah percepatan Percepatan rumusnya itu adalah kecepatan dibagi waktu Nah kecepatan itu Kecepatan itu rumusnya adalah meter per sekon Sedangkan kalau waktu Itu adalah sekon ya Atau detik Nah meter per sekon ini bisa disederhanakan menjadi meter dikali Kali itu artinya titik ya Sekon minus satu Per sekon Nah kemudian sekon ini kan artinya dia pangkat Satu ya Kita tulis dimensinya Nah meter itu kan satuan dari panjang Panjang dimensinya adalah L Dikali sekon Sekon itu adalah waktu Waktu dimensinya adalah T Min satu Per sekon Sekon itu juga T ya Nah T pangkat satu Nah agar lebih sederhana Maka pangkat satunya ini kita naikkan ke atas Sehingga menjadi L Kali T pangkat min satu Kali T pangkat Karena dia T pangkat satu Dinaikkan ke atas Jadi dia menjadi pangkat min satu Sehingga Ketemunya adalah L dikali T pangkat min dua Nah ini kan sama ya Dengan yang ada disini Kemudian contoh yang kedua Kemudian contoh yang kedua Yaitu tekanan Tekanan itu rumusnya adalah Besaran dari gaya dibagi Nah ini bukan arus ya Tapi yang benar itu adalah luas permukaan Nah Gaya itu adalah F Luas permukaan itu adalah A Tekanan itu sendiri adalah P Nah Sehingga tekanan sama dengan gaya dibagi luas permukaan Nah gaya Kalau dijabarkan itu Rumusnya itu adalah Masa Dikali Percepatan Percepatan itu adalah A Dibagi luas permukaan Luas permukaan Kita tetap tulis dulu lambangnya Yaitu A besar Nah kemudian Kita geser ke sini ya Ke sini Nah Masa Masa itu Kita tulis dulu ya Satuannya itu adalah Kilogram Kali percepatan Kali percepatan Percepatan itu adalah meter per sekon kuadrat Dibagi luas permukaan Luas permukaan itu adalah meter persegi Sehingga Sehingga kalau ditulis Dalam bentuk dimensi Kilogram dimensinya adalah M Kilogram dimensinya adalah M Dikali meter Meter per sekon kuadrat Kita tulis dalam bentuk pangkat Meter berarti itu adalah L Nah second kuadrat itu adalah T Karena di sini pangkatnya 2 Kita ubah dalam bentuk perkalian Sehingga L T pangkat min 2 Sama kayak yang ini ya Kemudian Per meter persegi Meter persegi berarti L pangkat 2 Nah Sehingga ketemu ya Dimensi dari tekanan itu adalah M L T Pangkat min 2 Per L kuadrat Itu adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok Atau dengan kata lain selain 7 besaran pokok tadi Jiwa SMP Berarti dia masuk ke dalam besaran turunan Nah ada beberapa contoh besaran turunan Misalnya itu adalah Luas Artinya Contohnya misalnya luas pada persegi panjang Yaitu Panjang kali lebar Panjang satuannya kan meter Lebar satuannya juga meter ya Nah sehingga kalau meter kali meter Dikalikan dalam matematika kan jadinya meter Jadinya meter persegi Nah meter persegi Itu kan dia diturunkan dari besaran pokok panjang Dan besaran pokok panjang Lebar ini dia termasuk ke dalam besaran pokok panjang Kemudian Contohnya lagi itu adalah Kecepatan misalnya Nah kecepatan dia diturunkan dari besaran pokok panjang Dan besaran pokok waktu Sehingga dia memiliki satuan meter per sekon Selamat menikmati